Hai teman-teman, selamat datang di Wagamu Japanis Class bersama aku Manda dan Kadu des! Yeay, teman-teman apa kabar? Masih selalu sehat kan ya pastinya? Jangan lupa untuk selalu stay at home ya. By the way, di video kali ini kita akan kembali belajar bahasa Jepang melalui lagu pastinya ya. Dan lagu yang akan kita bahas hari ini adalah lagu yang sangat keren banget deh kalau menurut aku. Bagus banget, liriknya tuh bagus banget gitu. Betul banget, selain lirik juga aransemennya oke banget loh teman-teman. Ya ini adalah lagunya Nandemonaya dari Red Wimps ya. Nah pasti teman-teman kalau denger lagu ini ingat sebuah film deh. Film apa coba? Pasti apa coba? Judulnya Kimi Nonawa. Nah itu emang karena ceritanya juga bagus banget ya. Sangat alur itu keren banget. Dan lagu ini tuh melengkapi film itu jadi makin keren guys ya. Oke dan teman-teman juga banyak yang requestnya lagu ini. So di kesempatan kali ini kita akan bahas buat kalian semua. Oke deh nah sebelum kita masuk ke pembahasan guys. Seperti biasa nih kalian udah punya belum merchandise kita. Nih seperti ini dipake sama Hikaru. Ini ada jacket ya. Ada wagamu Japanese class, ada hoodie gitu. Kalau kalian pengen punya juga silahkan kalian cek di topet wagamu Japanese class. Disana ada semua. Dan juga ada kaos guys. Jadi jangan sampai kalian kehabisan ya. Dan sebelum mulai juga jangan lupa buat subscribe dulu dan nyalain tombol notifikasinya. Udah belum? Kita tunggu ini. Udah thank you ya. So langsung aja kita masuk ke pembahasan. Ngomong-ngomong nih judulnya kan Nandemonaya. Nandemonaya. Ini kira-kira artinya apa sih? Nandemonaya itu artinya sebetulnya kayak tidak ada apa-apa gitu sebetulnya artinya. Cuma kalau dalam percakapan nih kita bilang Nandemonaya itu tuh kayak eh gak jadi deh gak apa-apa gitu kayak. Kayak mau kayak udah mau ganti topik gitu kayak gak jadi deh gitu atau mau. Eh gak jadi deh gitu kayak misalkan aku mau ngomong nih. Terus kayak misalnya kemana nih. Eh kenapa Hikaru gitu. Terus misalkan aku bilang eh gak jadi deh gak apa-apa gak apa-apa gak kenapa-napa kok gitu. Jadi konteksnya tuh kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi secara gak langsung sih kayak bukan apa-apa kok kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Oke teman-teman kita akan langsung masuk ke baik pertama. Ya ini lirik pertamanya juga udah indah banget. Kita nyanyiin ya seperti ini. Ini lirik pertamanya tuh kayak aduh lembut gimana gitu ya. Oke ini kita langsung tanya pada Hikaru. Ini gimana nih artinya nih. Oke pertama ada Futari. Futari itu berdua. Nah udah sering nih kalian harus mulai. Iya udah sering nih. Futari no Aida. Aida itu antara gitu. Sela-sela antara. Kata-kataan gitu ya kayak di antara. Jadi Futari no Aida berarti di antara dua orang gitu. Oke oke oke. Terus ada Tori Sugita. Tori Sugita apa tuh? Tori Sugita itu kayak melewati gitu. Ini tuh terdiri dari dua kata sih. Toru yang artinya lewat. Sama Segita itu kayak melebihi gitu. Jadi tapi kalau digabung Tori Sugita itu artinya kayak melewati. Set gitu ya. Set gitu ya. Oke siap. Terus udah gitu ada lagi. Terus ada Kaze. Wah ini pasti udah tau juga nih. Kaze itu angin. Wih angin ya. Gitu. Terus ada Dokokara. Dokokara ini harus satuin ya Dokokara. Dokokara. Ya Dokokara itu artinya dari mana gitu. Kan Dokokara itu mana, kara itu dari. Oke. Dari mana ya. Jadi dari mana. Apanya nih dari mana. Terus ada Sabisa. Sabisa itu artinya kesedihan. Oke. Ini jadi kata benda ya teman-teman. Kalau misalkan Sabishi doang dia jadinya sedih gitu ya. Fakur sifat betul. Oke. Abis itu ada apa lagi? Terus ada Hakonde Kita. Hakonde Kita itu membawa. Artinya ini juga dari dua kata sebetulnya. Ada Hakomu. Itu kayak. Mengangkut. Oh mengangkut. Terus kita itu datang. Jadi kalau digabung Hakonde Kita artinya kayak. Membawa. Membawa. Oke. Jadi sebuah kata baru ini ya. Oke. Kalau digabung ini jadi gimana nih? Kalau digabung ini artinya jadi kayak. Dari mana angin yang berhembus diantara kita berdua ini. Membawa kesedihan gitu. Sedih nih ya. Belum apa-apa udah sedih nih. Sudah sedih. Oke kalau gitu kita langsung lanjut. ke lirik berikutnya. Oke guys. Lirik lanjutannya seperti ini ya. Tuh. Wah. Gapan. Na ita di shita. So no ato no sorawa. Yakin iski to te. Ita di shita nanda. Oke. Ini lirik berikutnya. Ini tuh rada kompleks nih ya. Tapi kita akan pecah dulu satu persatu ya. Dulu satu-satu. Pertama ada na ita di shita. Na ita di shita itu kayak telah menangis gitu. Jadi ini kalimat lampau. Oh setelah menangis. Setelah menangis. Siapa yang menangis ini ya? Siapa nih? Terus lanjut ada sono ato. Itu artinya setelah itu gitu. Jadi sono itu kan artinya itu. Ato itu setelah. Oke. Jadi sono ato berarti setelah itu. Terus ada sora. Hmm. Sora itu langit artinya. Hmm. Oke. Udah gitu ada yakeni. Yakeni itu kayak tanpa disadari gitu. Tanpa disadari. Wah ini bagus nih kosa kata baru nih. Yakeni. Baru. Dengar aku juga loh. Oke oke oke. Yakeni. Hmm. Skitote. Hmm. Skitote. Itu kayak jernih. Transparan gitu. Bening gitu ya? Bening. Bening guys. Terus di belakangnya kan ada ita di shita nanda. Nah ini tuh sebetulnya kayak dia ita di shita nanda ini tuh menunjukkan kalau kalimat sebelumnya ini itu tuh kalimat lampau gitu. Oh gitu. Ya jadi skitote. Jadi cuma sebagai ini doang. Menunjukin doang gitu ya. So 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 oke oke oke. Itu. Wah ini kok di kumulin. Dikumulin jadi satu. Dikumulin kompleks banget ini guys. Kalau jadi satu dia artinya kayak langit setelah menangis itu tanpa disadari terlihat sangat cernih gitu. Oh wow. Wow ini tuh kayak filosofis juga gak sih? Iya kayak. Kayak langit menangis padahal mungkin maksudnya langit hujan. Mungkin maksudnya hujan kali ya. Jadi langit setelah hujan tuh kayak tanpa jernih kali ya mungkin. Bisa jadi ya kalau teman-teman punya mungkin pemikiran lain tentang lirik ini bolehlah komen di bawahnya. Barangkali kalian jago banget bahasa Jepangnya boleh bantu teman-teman yang lain buat pahami liriknya ya. Oke guys kalau gitu kita akan langsung lanjut ke lirik berikutnya. Oke liriknya kayak gini guys. Tung wa ga pa. Ini udah masuk baik pertama ya setelah ada lagu-lagu gitu kan. Musik-musik baru masuk lagi. Oke ini gimana nih? Pertama ada it's mo wa. It's mo wa itu kayak biasanya gitu. Biasanya atau selama ini gitu. Selama ini? Ada apa nih selama ini? Misalnya toga teta. Toga teta itu artinya tajam. Tajam? Oke untuk tajam apa nih? Pisa? Atau perkataan? Bisa semuanya sih umum. Kayak tajam juga. Apa pisau juga bisa. Atau kayak duri. Oke oke oke. Mata tajam guys. Berduri-duri tajam gitu. Terus ada cici. Cici itu artinya ayah. Ayah ya. Cuma ini kayak lebih formal gitu sih. Kan biasanya yang umum itu mungkin kalian tahunya otosang. Iya. Gitu kan. Kalau otosang itu lebih santai. Apa ya lebih informal gitu. Kalau cici itu ya. Kalau cici itu lebih formal gitu. Oke. Artinya ayah. Kemudian ada kotoba. Kotoba itu ada kata-kata. Perkataan gitu. Words ya oke. Terus ada kyo. 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 Kyo wa. Kyo itu artinya hari ini. Hari ini guys. Kyo. Gitu. Kemudian ada atatakaku. Atatakaku. Asal katanya dari atatakai. Artinya hangat. Hangat ya. Ini harus tahu ya teman-teman. Atatakai ini adalah kata sifat ya. Kata sifat betul. Oke. Dan ada. Kemudian dia kan atatakaku. Nah atatakaku tuh gak bisa berdiri sendiri. Karena ku ini tuh kayak penyambung ke kalimat berikutnya gitu. Atatakaku apa nih. Kanjimashita. Kanjimashita itu telah merasakan. Mungkin terasanya tuh begitu. Terasanya ya. Oke oke oke. Sif. Ini kayaknya rada bisa disambungin lah. Gimana nih? Kebayang gak? Kebayangkan deh. Kebayang gak nih? Coba deh gimana nih? Oke jadi kalau digabung semuanya. Artinya tuh jadi kayak perkataan ayah yang biasanya tajam. Hari ini terasa hangat gitu. Terasanya kok hangat ya. Kayak so sweet gitu. Kayak apa ya? Kayak mengharukan gimana gitu ya? Iya. Daily life. Pokoknya Jepang banget deh kalau misalkan denger lirik ini ya. Oke guys kalau gitu kita langsung lanjutin ke lirik berikutnya ya. Oke teman-teman lanjutannya seperti ini nih. Tu wa ga yasashisamo egamo yume no katari katamo. Shirana kutizemu kini wo manetayo. Oke ini gimana nih artinya panjang nih guys. Panjang. Jadi pertama ada yasashisa. Nah harus udah tau nih yasashisa. Ini kayaknya banyak muncul juga. Ayah kemarin juga udah ada yasashisa nih. Kepani artinya adalah kebaikan. Yeay betul sekali guys. Yasashisa. Kemudian ada egao. Egao itu senyuman. Terus ada yume no katari kata. Apa nih? Ini tuh yume itu kan artinya mimpi. Kalau kata di kata itu kayak cara. Apa ya? Cara bercerita, cara bicara, cara menyampaikan gitu. Cara menyampaikan begini ya. Kata di kata ya. Jadi yume no kata di kata tuh kayak cara menyampaikan mimpi. Artinya. Kemudian ada shiranakute. Shiranakute. Shiranakute itu tidak tau. Tidak tau. Artinya gak tau. Terus ada zembu. Zembu ini artinya semua. Betul. Terus ada kimi. Ini juga kimi artinya kamu. 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 Tidak ada tau juga. Harus dong. Terus ada maneta. Nah maneta ini tuh artinya meniru. Meniru. Oh oke. Dan di belakangnya ada yo ya. Oh iya. Yo itu kayak. Apa ya. Menutup doang gitu ya. Kayak gak gak sih gak ada arti. Maneta yo. Nah gitu gitu ya. Gak ada arti khusus gitu sih. Gak ada khusus. Oke deh. Kalau kayak gitu kita satukan saja langsung nih. Kayak gimana nih artinya ya. Jadinya kayak aku tidak tau tentang kebaikan, senyuman, dan cara menyampaikan mimpi. Jadi aku meniru semuanya dari kamu. Oh. Unch banget. Kalau digabung gitu kira-kira. Oke oke. Oke. Baiklah kalau begitu guys. Kita tiba di lirik berikutnya. Ini kita langsung nyanyiin aja ya. Tuwaka. Mu skosh da kede i. Ato skosh da kede i. Mu skosh da kede i. Mi kara. Oke. Ini udah mulai slow-slow gitu. Ini gimana nih artinya. Banyak yang diulang-ulang. Ini ya jadi artinya sebenarnya mirip-mirip gitu. Pertama ada mu skoshi. Mu skoshi itu artinya sedikit lagi. Oke beda sama mu ikai ya. Mu ikai itu sekali lagi. Sekali lagi guys. Kalau ini sedikit lagi. Sedikit lagi. Mu skoshi itu sedikit lagi. Sedikit lagi. Terus ada dake de i kan. Dake de i itu artinya kayak cukup. Atau saja gitu. Cuman dia gak bisa berdiri sendiri. Harus ada kata sebelumnya gitu. Makanya disini. Mu skoshi dake de i. Yang artinya sedikit lagi saja gitu. Sedikit lagi saja. And then. Terus ada ato skoshi dake de i. Nah ini sama aja artinya sebetulnya. Sedikit lagi saja gitu. Oke. Tapi dia pakai ato tuh karena nyambungin doang gitu ya. Atau tuh. Ato mu skoshi sama ato skoshi tuh sebetulnya artinya sama sih. Oh alah. Ya ampun. Oke baiklah. Hal gitu. And then ada. Terus belakangnya ada mu skoshi dake de i. Di kara. Namu. Ini kan bedanya paling dia ada kara di belakangnya kan. Ini tuh jadi kesannya kayak sedikit lagi aja kok gitu. Ah oke oke. Jadi dikit-dikit banget nih bedanya. Bedanya tuh dikit-dikit. Oke. Nah ini kalau misalkan digabungin semua itu jadinya gimana nih? Kalau digabung berarti jadi kayak sedikit lagi saja, sedikit lagi saja, sedikit lagi aja kok gitu. Kan ya gimana gitu. Kocak ya guys. Kalau di bahasa Indonesia ini jadi rada gimana gitu. Tapi kalau di Jepang ini bagus ya. Oke deh guys. Kita langsung lanjutin ke lirik berikutnya. Oke teman-teman. Kita masuk ke lirik bagian terakhir sebelum masuk ke ref nih. Liriknya seperti ini ya. Tua ga. Oke nah ini bagaimana nih Karu? Sama-sama bulu nih depannya. Sama kan kayak yang tadi sebelumnya. Terus ada atau yang sebelumnya dibahas artinya sedikit lagi saja gitu. Paling bedanya belakangnya nih. Nah ini kayak mari tetap berdekatan gitu artinya tuh. Mari tetap berdekatan. Ini Kak yang dibelakang ini apakah kayak pertanyaan Kak? Iyoka tuh bisa pertanyaan, bisa kayak ajakan gitu. Tergantung intonasi. Oke mantap ya. Seperti itu teman-teman. Oke jadi kalau disatuin kayak gitu ya. Jadi kayak gitu sedikit lagi saja. Mari kita tetap berdekatan gitu. Oh my god. Cucuit. Nih ini udah mau masuk ke refnya udah mulai so sweet ya teman-teman. Betul. Oke tadi kita udah bahas per kata dan juga per kalimat. Kurang lebih artinya seperti itu ya teman-teman. Dan juga lagu ini tuh sebenarnya kayak apa ya. Mungkin dari sudut pandang si Mitsuha-nya gak sih? Si ceweknya itu ya. Kayaknya ya bisa jadi betul. Oke karena memang ini ada versinya juga yang bukan Red Wims ya. Tapi dinyadikan oleh Seiyuu atau voice actressnya si Mitsuha-nya. Dan versinya lebih slow, lebih piano, orkestra gitu. Kan kalau Red Wims kan band banget ya. Luan saya tuh jadi dapet banget. Pokoknya keren banget ya si lagu ini. Oke teman-teman ya itu tadi pembahasannya. Semua kalian lebih mendapatkan makna dari lagu ini. Biarpun kita sendiri semuanya masih bingung ya teman-teman. Karena filosofis banget nih lagunya. Dan baru sepotong kan ya gitu. Dan baru sepotong. Kira-kira kalian mau kita bikin part 2-nya gak nih? Bagian refnya. Kalau mau silahkan komen di bawah. Dan juga kalau kalian punya saran lagu apalagi sih yang perlu kita bahas buat kalian. Boleh komen juga ya di bawah ya guys. Dan seperti biasa seperti yang anda ingetin tadi. Jangan lupa juga buat like, komen, share. Dan yang paling penting jangan lupa buat subscribe ya. Karena itu gratis teman-teman. Dan juga yang mau punya jaket saman kayak kita. Atau kalau saman kayak kita juga boleh banget. Kalian langsung aja cek di topet wagomu. Oke kalau gitu akhir kata kumanda. Shikaru deshita. Kita pembantu diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Yuk nyanyi lagi. Yuk. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu.